Intro Riuh, inilah reaksi yang tampak saat hakim membacakan Fonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Richard Eliezer. Sementara Eliezer berlinang air mata, seraya tak henti mengucap syukur atas Fonis yang diterimanya. Fonis seringan terhadap Eliezer membuat harapan keluarga agar Eliezer tetap menjadi anggota Polri terbuka. Ibu Nda Eliezer, Rineke Pudihang pun menyebut anaknya punya harapan besar untuk tetap jadi polisi. Kalau bicara tentang keinginannya untuk melanjutkan sebagai seorang anggota Polri atau BIMOK, sudah pasti itu memang keinginannya yang sungguh sangat luar biasa. Jadi dia tidak pernah ada kata-kata bahwa dia akan berhenti menjadi polisi. Tetap dia bersemangat untuk melanjutkan cita-citanya. Sementara Ibunda Yosua Huta Barat, Rosti Siman Juntang yang hadir dalam persidangan, juga bisa menerima Fonis Hakim terhadap Eliezer. Orang tua Yosua juga telah memaafkan Eliezer. Memberikan Rijat Eliezer, yaitu Poni setahun dan enam bulan. Biarlah Almarhum Yosua melihat dari sorganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat. Benar-benar bertobat. Jangan hanya di saat terdesak, ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Eliezer pakelah Tuhan yang menghakimin, Tuhan yang melihat. Dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Hakim telah menjatuhkan Fonis kepada seluruh terdakwa. Ferdi Sambo dicatuhi hukuman pidana mati. Putri Chandrawati difonis 20 tahun penjara. Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Riki Rizal 13 tahun penjara. Dan yang terakhir, berkat kejujurannya membongkar kasus pembunuhan berencana Yosua, sang penguak fakta Richard Eliezer difonis 1 tahun 6 bulan penjara. Di beliputan Kompas TV. Saudara lebih lengkap soal peluang Eliezer kembali tetap jadi polisi setelah mendapat Fonis ringan. Dari Hakim, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Mabes Polri, Jakarta. Selamat sore. Valen, setelah Fonis, adakah rencana orang tua Richard Eliezer untuk menjenguk anaknya di rutan Bareskrim hari ini? Iya, Isan, baru saja kami konfirmasi kepada kuasa hukum Richard Eliezer. Dalam hal ini adalah Ronita Lepesi yang memang menyampaikan bahwa memang sore ini, ini dirinya bersama pihak keluarga orang tua Eliezer ini berencana akan menjenguk sang putra Eliezer begitu di rutan Cabang Salemba Bareskrim Polri begitu. Hanya saja memang hingga saat ini kami menunggu belum ada tanda-tanda kedatangan dari keluarga begitu, itu termasuk juga kuasa hukumnya. Tapi jika kami konfirmasi dari pihak Bareskrim Polri, memang untuk jam besuk terhadap tahanan rutan Cabang Salemba Bareskrim Polri ini memang dibuka pada hari Senin dan Kamis. Artinya hari ini jam besuk ini masih dibuka, kebijakannya hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tapi memang ada sejumlah hal yang perlu dikoordinasikan dari pihak atau pembesuk begitu, maksud kami terhadap dengan tim penjagaan daripada waktu penjengukan terhadap tahanan yang ada di sini, yakni ada sejumlah hal yang perlu dilengkapi. Selain nantinya ada pemberkasan begitu ya, pencatatan, dan juga berdasarkan persetujuan dari pihak tim penyidik oleh boleh atau tidaknya dibesuk, tapi juga ada persyaratan lainnya terkait juga perlu patuh pada pemeriksaan terkait dengan barang bawaan, apa saja nanti yang dibawa orang tua, kemudian juga terhadap kesiapan administrasi. Tapi yang jelas, jika memang benar hari ini keluarga Richard Eliezer akan mengunjungi anaknya di rutan Cabang Salemba Bareskrim Alpespori, tentu ini bukan kali pertama, Isan dan juga Saudara. Sebelumnya jika kami melihat dari proses yang sudah terjadi, ini keluarga dari Richard Eliezer pernah mengunjungi sang putra saat dirinya masih ditahan sebelum vonis ini dijatuhkan pada momen Natal tahun lalu atau tahun 2022. dimana saat itu memang ada jadwal kehususan yang diberikan oleh rutan Bareskrim Polri saat momen hari raya, dan itu dilakukan pada malam hari, dan Richard Eliezer disitu melakukan ibadah bersama dengan keluarga. Nanti tentu kami akan masih menunggu, ini kedatangan dari Roni Talopesi dan pihak keluarga, yang jelas tadi ya Roni sudah mengonfirmasi bahwa memang sore ini dirinya akan merapat ke rutan Bareskrim Alpespori. Isan. Lalu bagaimana Valen, peluang Eliezer kembali tetap jadi polisi setelah mendapat vonis ringan dari hakim? Ya tentu ini masih dalam koordinasi ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas Mabespori, dalam hal ini adalah Irjen Pol Dedy Prasetyo, untuk terkait dengan sidang kode etik yang nantinya akan diterimakan oleh Richard Eliezer, hingga saat ini masih dalam koordinasi dari pihak Kapropam Polri begitu. Nah tentu kalau kita melihat dari proses sidang kode etik yang sebelumnya sudah dilakukan begitu ya, ini biasanya nanti akan dilakukan di TNCC Roa Prof Div Propam Polri, yang ada di area Bareskrim Polri juga, tapi memang untuk kapan waktunya itu masih perlu dikonfirmasi, sekali lagi masih dalam koordinasi dari Divisi Propam Polri, dan juga kami tentu akan menunggu siapa juga ketua dari Komisi Sidang Kode Etik terhadap Richard Eliezer. Tapi kalau boleh tadi saya ulang lagi, ini sebenarnya Dedy Prasetyo ini menyebut bahwa nasib profesi Barade Eliezer ini bisa saja kembali ke Korps Brimopoli, begitu apabila nanti dalam sidang kode etik, ini tentu ada sejumlah hal putusan yang tentu ada pertimbangan di dalamnya, dimana selain pertimbangan bahwa dalam hasil fonis yang kemarin disampaikan oleh Majelis Hakim, yang menyebut bahwa peran Eliezer ini sebagai saksi pelaku yang membantu jalannya proses persidangan, mengungkap kejujuran alias menjadi justice collaborator, tapi nanti sidang KKEP ini tentunya akan mempertimbangkan, masukan dari berbagai masyarakat, utamanya juga pendapat para ahli, dan juga tentunya salah satu referensi yang paling penting adalah putusan kemarin, yakni perannya Eliezer menjadi justice collaborator. Memang sampai saat ini Dari Prasetyo tidak akan menyimpulkan begitu ya, seperti apa nanti sanksi yang akan diterimakan oleh Richard Eliezer, baik itu sanksi etik maupun juga sanksi administratif, termasuk juga tidak jadinya ataupun jadi Richard Eliezer bakal dipecat oleh Polri begitu. Tapi yang jelas hingga fonis pidana dijatuhkan, memang Richard Eliezer ini belum sama sekali menjalani sidang komisi kode etik, sehingga belum bisa dipastikan apakah Richard Eliezer ini akan dipecat secara tidak hormat, ataupun juga tetap menjadi anggota Polri. Yang jelas berdasarkan surat telegram yang tertuang pada tanggal 22 Agustus 2020 lalu, berada Richard Eliezer ini telah dicopot dari jabatan anggota ton 2 KI1 Yonce Resimen, yang kemudian ia dimutasi ke pelayanan markas Ian Mamabes Polri. Jadi nanti kami akan kembali informasikan pada Anda, Isan dan juga Saudara, seperti apa nanti teknis daripada proses persidangan apabila memang sudah diketokpali oleh Divisi Propan Polri. Valentina Sitorus langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Terima kasih, Valen.